Hai, kembali lagi di MikroTik Tutorial bersama saya Yoga di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat Custom Default Config di Routerboard MikroTik penasaran bagaimana caranya? ikuti video ini sampai akhir jangan lupa Subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru seperti yang sudah kita ketahui setiap Routerboard MikroTik itu nanti memiliki Default Configuration Default Configuration ini adalah konfigurasi bawaan pabrikan dari MikroTik yang akan muncul setiap kali kita melakukan Reset Configuration baik itu Reset Configuration menggunakan tombol atau melalui menu di Winbox System Reset Configuration Default Configuration ini nanti sebenarnya bisa kita konfig, bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan kita sehingga nanti apabila ada problem, ada masalah dan kita lakukan Reset menggunakan tombol Reset Configuration ini akan selalu dipanggil atau diimplementasikan di Routerboard MikroTik yang kita pakai setiap Routerboard akan memiliki Default Configuration yang berbeda-beda teman-teman bisa melihat pembahasan selengkapnya di video kami silahkan nanti cari pembahasan tentang Default Configuration di Routerboard MikroTik sebagai contoh disini saya memiliki sebuah Rb Hub AC Lite jadi disini dia memiliki ada 5 Ethernet kemudian ada 1 wireless integrated yang ada disini biasanya default konfigurasinya itu ether1 dipakai untuk ke arah internet biasanya ada DHCP Client nya disitu kemudian ether2 sampai ether5 itu di Bridge sekaligus dengan WLAN1 itu nanti digunakan untuk LAN atau yang ke arah klien laptop, handphone dan sebagainya default konfigurasi ini akan muncul atau akan diimplementasikan setiap kali kita melakukan Reset Configuration jadi kalau misalnya kita melakukan Reset Configuration menggunakan tombol Reset maka nanti konfigurasi ini akan otomatis terpasang di Routerboard MikroTik kadang-kadang default konfigurasi ini tidak sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan makanya banyak teman-teman yang kemudian me-remove tidak menggunakan default konfigurasi itu atau sebenarnya ada 1 alternatif lagi yaitu kita bisa melakukan custom kita bisa melakukan perubahan terhadap default konfigurasi yang sudah ada di dalam Routerboard MikroTik artinya apa? artinya setiap kali kita melakukan Reset maka nanti yang diimplementasikan oleh Routerboard itu adalah konfigurasi yang sudah sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan contohnya misalnya Router ini teman-teman gunakan di sisi client atau di pelanggan mungkin pelanggan kita tidak terlalu paham dengan Router atau cara konfigurasi dan segala macam atau bahkan memang tidak kita beri akses untuk masuk ke dalam Router sehingga nanti troubleshootnya ketika routernya itu bermasalah kita bisa meminta pelanggan itu untuk melakukan Reset Configuration saja sehingga nanti routernya akan kembali ke default konfig yang sudah kita tanam di dalamnya bagaimana cara untuk bisa menanamkan konfigurasi seperti default konfig tersebut? di video ini akan saya jelaskan saya disini menggunakan contohnya yang sudah saya sampaikan di awal ada hub ac lite nanti teman-teman juga bisa implementasikan di Rp yang berbeda yang kita butuhkan adalah yang pertama adalah file konfigurasi nya dulu jadi nanti file konfigurasi ini bentuknya adalah RSC seperti kalau misalnya kita simpan konfigurasi Router itu menggunakan export yang kedua nanti yang kita butuhkan adalah aplikasi netinstall jadi nanti sistemnya seperti halnya kita melakukan install ulang OS tapi segaligus kita tanamkan file konfigurasi sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan oke, saya disini akan menyiapkan tools nya dulu yang pertama adalah aplikasi netinstall nya kebetulan saya menggunakan netinstall versi 6438 kemudian yang kedua saya sebelumnya juga sudah download untuk RouterOS kebetulan HAP AC Lite menggunakan MIPSBE nanti teman-teman di rumah bisa sesuaikan dengan Rp yang akan digunakan kemudian saya juga menyiapkan ada config config ini adalah konfigurasi yang akan saya inject yang akan saya tanamkan pada saat proses netinstall nya nanti config nya sederhana sebenarnya ini basic config biasa saja nanti kalau untuk teman-teman di rumah bisa disesuaikan kebutuhan config nya seperti apa kemudian disimpan dalam format atau extension .rsc jadi disini hanya BridgeLine saja untuk wireless dan beberapa ether kemudian DHCP Server di BridgeLine kemudian ada WiFi dengan nama Home Client kemudian juga ada settingan DHCP Client untuk ether1 ini kalian bisa custom sesuai dengan kebutuhan kalian di lapangan disini ada satu konfigurasi yang saya tambahkan yakni penggunaan reset button reset button ini saya gunakan untuk melakukan reset dengan config ada namanya system routerboard reset button jadi disini nanti bisa kita pakai untuk mempermudah pelanggan agar nanti hanya menekan tombol reset itu dalam range waktu 0-10 detik maka nanti dia akan meng-load atau akan implementasi konfigurasi yang sudah kita tanamkan kira-kira seperti itu ya teman-teman ya kemudian bagaimana prosesnya? prosesnya sebenarnya sama persis dengan ketika kita melakukan install ulang OS jadi kita siapkan net install nya dulu kemudian netbooting nya kita set dengan IP yang satu segmen setelah ini semua diset kemudian ethernet nya si rb ether1 nya routerboard itu nanti silahkan hubungkan ke laptop kebetulan ini ada di ether1 tapi kalau misalnya teman-teman pakai rb yang lain silahkan cari ethernet yang ada kata-kata etherboot nya itu kita pakai untuk net install langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya mengubah boot device dari rb ini ke ethernet cara paling gampang adalah kita bisa menggunakan tombol reset yang ada di rb ini caranya bagaimana? kita harus menyiapkan karena disini kita butuh semacam seperti pincet atau seperti fullpen jadi nanti fullpen ini akan saya gunakan untuk menekan tombol reset sampai nanti MAC address router terdeteksi di net install caranya adalah seperti ini teman-teman semoga kelihatan di kamera saya lepas dulu power nya jadi dalam keadaan power off atau rb nya mati kemudian saya tekan tombol reset dengan fullpen saya tekan dan saya tahan sambil saya menyalakan rb nya tahan tombol reset nya sampai nanti muncul di aplikasi net install yang sudah kita siapkan di laptop kita bisa lihat di aplikasi net install disini sudah terdeteksi ada rb952u MAC address nya 4 digit belakang 7906 sudah ready berarti rb ini sudah siap kita install ulang OS nya sekaligus nanti kita tanamkan sebuah konfigurasi default dari file RSC yang saya punya tadi kita akan fokus ke aplikasi net install nya disini sudah ready tinggal saya klik kemudian yang diperlukan adalah kita harus cari dulu file OS yang sudah kita download sebelumnya kita browse dulu disini kemudian kita cari kebetulan saya taruh di desktop ada di video disini kemudian saya OK nanti di bawah sini akan muncul package yang sudah ready untuk kita masukkan ke dalam rb-hub ac lite ini yang kedua selain OS yang ada di bawah ini kita juga harus menyiapkan atau kita harus pilih juga ada di sebelah kanan configure script script ini akan berperan seolah-olah dia sebagai default config artinya ketika di reset nanti dia akan di load atau di implementasikan kita centang kemudian kita pilih konfigurasi yang sudah saya simpan dalam RSC kemudian saya open langkah selanjutnya sama dengan proses net install pada umumnya tinggal kita centang package nya kita pilih rb nya kemudian kita klik install tunggu sampai prosesnya selesai oke, kita sudah lihat proses net install nya sudah selesai kita bisa lihat disini sudah sukses statusnya sudah OK kemudian kita akan coba lihat di sisi Winbox nya kita buka Winbox kita coba naik ber, ini sudah muncul di Winbox 7906 kita coba remote kalau kita perhatikan disini kita sudah mendapati rb-hub-ac lite dengan identity router rumah kemudian IP address disini juga sudah tertampil kemudian ada DHCP server kemudian wireless nya juga kita bisa lihat WLAN 1 nya sudah di set juga dengan SSID Home Client konfigurasi 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 ini sudah sesuai dengan file RSC yang sebelumnya sudah saya siapkan dan konfigurasi ini akan selalu di implementasikan atau akan selalu di load ketika MikroTik ini kita lakukan sistem reset configuration jadi setiap kali kita melakukan sistem kemudian reset configuration maka nanti file ini seolah-olah akan menjadi default config nya dari rb-hub-ac lite yang kita pakai disini reset configuration bisa dilakukan dengan dua cara bisa dengan Winbox disini atau bisa juga dengan tombol reset yang ada di rb-hub-ac lite ini jadi setiap kali nanti pelanggan anda ada problem atau misalnya router nya tidak bisa diakses dari NOC nanti teman-teman bisa minta tolong ke pelanggan nya untuk melakukan reset configuration maka akan kembali lagi ke basic config yang sudah kita terapkan disini selain basic configuration yaitu router ini agar bisa lebih mudah koneksi ke internet ada satu fitur yang saya masukkan ke dalam konfigurasi RSC tadi yaitu reset button kalau di Winbox kita bisa masuk di menu sistem kemudian RouterBot kemudian ada tombol reset button reset button ini adalah satu fitur baru yang ada mulai versi 647-Beta60 yang fungsinya adalah kita bisa memberikan script atau kita bisa memanfaatkan tombol reset fisik ini untuk mengeksekusi sebuah script dalam konfigurasi yang saya terapkan ini nanti tombol reset ini bisa berfungsi untuk mengeksekusi script sistem reset no default dalam rentan waktu 0-10 detik fitur ini akan memudahkan kita atau mungkin pelanggan kita untuk bisa melakukan troubleshoot hanya dengan cara menekan tombol reset ini dan mengembalikan ke basic config yang sudah kita tanamkan sebagai default config tadi contohnya seperti apa? saya coba contohkan misalnya kita dari NOC tidak sengaja melakukan remote dan tidak sengaja misalnya menghapus salah satu config misalnya DHCP Server ini tidak sengaja terhapus kemudian misalnya Complain dan misalnya kita tidak bisa akses lagi ke sana DHCP atau IP address terhapus jadi kita tidak bisa melakukan troubleshoot ke sana kita tinggal meminta pelanggan kita yang ada di rumah atau di kantor itu untuk menekan tombol reset ini dalam range waktu 0-10 detik misalnya teman-teman bilang silahkan ditekan tombol reset selama 5 detik kemudian dilepas maka nanti dia akan kembali lagi ke basic config yang sudah kita tanamkan sebelumnya contohnya seperti apa? saya akan coba jadi dengan fitur reset button tadi kita tidak perlu melakukan reset konfigurasi seperti biasa karena kadang-kadang reset konfigurasi itu agak tricky kalau kita telat atau terlalu lama menekan tombol reset malah nanti akan masuk ke mode net install tapi dengan fitur tadi dalam kondisi Rb-nya ini nyala power-nya ini terhubung nanti tinggal kita tekan selama range waktu yang sudah kita tentukan tadi atau hold time-nya tadi ya kita tunggu saya tekan misalnya dalam waktu 3 atau 5 detik kemudian saya lepas kalau kita lihat di laptop sekarang dia disconnect artinya nanti dalam waktu 3-5 detik tadi jadi tombol reset ini akan mengeksekusi perintah sistem reset node default node tadi kita tunggu kita buka Winbox-nya kita tunggu sampai dia menyala kembali dia sudah menyala kita akan coba cek kita lihat identitinya sudah di router rumah kemudian tadi saya hapus IP address sudah kembali lagi kemudian saya hapus DHCP server itu juga sudah muncul kembali itu tadi teman-teman pembahasan saya tentang bagaimana cara untuk bisa memasukkan default config sesuai dengan kebutuhan kita termasuk bagaimana caranya apabila misalnya di pelanggan kita tidak punya akses masuk ke Winbox dan ingin mengembalikan konfigurasinya sehingga internetnya bisa jalan lagi yakni dengan tombol reset yang sudah ada di setiap router bot ini dengan begini nanti kita akan lebih mudah dalam manajemen jaringan sehingga kita tidak perlu datang ke rumah pelanggan atau kantor pelanggan tinggal kita minta tolong pelanggan untuk menekan tombol reset selama 3-5 detik saja sehingga nanti dia bisa kembali ke basic config atau default config yang kita tanamkan tadi dan sudah bisa koneksi kembali ke internet default config yang kita tanamkan tadi itu akan terus ada di sistem router bot dan akan terus muncul ketika kita panggil dengan sistem reset tapi kalau misalnya teman-teman ingin menghapus atau benar-benar tidak akan menyimpan default config itu teman-teman bisa melakukan install ulang dengan Netinstall lagi jadi benar-benar nanti dia clear tidak ada default config yang tersimpan di dalamnya itu tadi teman-teman pembahasan saya tentang bagaimana cara meng-custom dan juga menanamkan default config di Router Bot MikroTik dengan Netinstall jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng dan jangan lupa juga untuk share video ini agar lebih bermanfaat untuk pengguna MikroTik yang lain kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati